Menurut Wall Street Journal, tanggal 26 September, perusahaan Amerika terus menggeluh bahwa pihak PKT memaksa mereka mengalihkan kekayaan intelektualnya. Mulai dari bidang produk kimia, chips, komputer, sampai kereta listrik dan lain sebagainya. Saat ini PKT tengah bertransformasi menjadi pesaing yang kuat. Menurut perkiraan Gedung Putih, cara PKT seperti ini membuat perusahaan AS mengalami kerugian 50 miliar USD setiap tahunnya. PKT mempunyai banyak cara. Salah satunya adalah saat suatu perusahaan AS ingin berinvestasi di Tiongkok. Perusahaan AS dipaksa untuk mengalihkan teknologi mereka sebagai imbalan atas pangsa pasar di Tiongkok. Cara lainnya adalah membeli produk teknologi AS dalam jumlah besar, tapi dengan syarat perusahaan tersebut harus mengalihkan teknologi atau produksinya dialihkan ke RRT. Pemberitaan Wall Street Journal ini juga mengungkap sejumlah jurus PKT. Misalnya perusahaan Dupon AS dipaksa bekerjasama dengan perusahaan Meijingrong Chemical Industry Co.ltd di Changciakang, Jiangsu, untuk bisa masuk ke pasar Tiongkok. Dupon mencurigai perusahaan itu telah menguasai teknologi kimia miliknya yang berharga dan menghabiskan waktu setahun lebih menempuh jalur hukum. Tapi setelah itu, sebanyak 20 orang penyidik dari otoritas anti-monopoli PKT mendatangi kantor Dupon di Shanghai, menuntut Dupon untuk menyerahkan sandi situs riset globalnya. Para penyidik juga mengkopi semua dokumen, menyita komputer, dan mengancam para karyawannya. Kasus lainnya terkait dengan perusahaan kimia AS Huntsman Corporation, dalam sebuah dokumen yang diserahkan oleh American Chemical Council kepada pemerintah AS disebutkan, banyak produk kimia harus melalui proses perizinan dari tim pengawas PKT baru bisa diproduksi di Tiongkok. Dan mereka akan meminta perusahaan AS untuk menyerahkan data berupa komposisi dan proses produksinya, data tersebut kemudian diduplikat pesaing mereka di Tiongkok. Dan jika perusahaan AS mengajukan tuntutan, tim audit yang ditunjuk oleh pengadilan tidak menguntungkan perusahaan AS. Menurut berita, strategi PKT juga meliputi memanfaatkan pengadilan setempat untuk memumumkan hak cipta dan perizinan perusahaan AS menjadi tidak berlaku. Sejumlah pakar yang mau membojorkan rahasia bisnis bagi perusahaan Tiongkok ditempatkan di dalam tim pengawas tersebut untuk mendapatkan informasi secara terselubung. Tiongkok bukan negara yang berasaskan hukum. Investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok atas nama hukum atau tuntutan yang mereka ajukan sendiri mungkin tidak akan mendapatkan keadilan. Direktur IFJSS Chen Cuang Cuang mengatakan, walaupun PKT memberi tekanan pada perusahaan AS di Tiongkok untuk memaksa mereka menyerahkan teknologinya, ancaman ini tidak terhitung serius bagi AS. Karena teknologi yang didapat itu masih terpau jauh dari teknologi terkini yang dikuasai oleh perusahaan AS. Ia menunjukkan dua ancaman lain yang perlu diwaspadai. Pertama, mata-mata yang diutus oleh PKT atau dikembangkan di AS, mereka mencuri rahasia dari dalam perusahaan besar juga industri teknologi tinggi AS atau instansi riset tempat mereka bekerja. Kedua, mata-mata yang dikirim dari RRT mungkin tidak dikirim. Mungkin pelajar atau kaum akademis, setelah mereka datang ke AS atau inisiatifnya sendiri, setelah memasuki bidang teknologi di mana RRT lebih tertinggal, setelah teknologi canggih tersebut dipelajari, kemudian dibawa kembali ke RRT. Walaupun begitu, Chen Chuang-Chang berkata bahwa Thousand Talent Program PKT saat ini sedang diselidiki ketat oleh FBI. Visa para pelajar Tiongkok yang hendak studi di AS di bidang teknologi tinggi dibatasi. Terhadap masalah pencurian teknologi milik perusahaan AS, Lan Su juga mengemukakan suatu cara yang digunakan PKT. Mereka datang ke Amerika dan mengatakan mereka memiliki uang untuk diinvestasikan kepada perusahaan teknologi AS. Setelah itu mereka pergi ke berbagai perusahaan untuk mendengar penjelasan dari si perusahaan. Setelah itu mungkin mereka akan berinvestasi. Lewat investasi, teknologi pun didapat. Jika tidak jadi investasi, mereka tetap telah mendapatkan pemikiran inovatifnya, telah menguasai konsep utamanya. Lalu mereka kembali ke Tiongkok untuk menciptakan perusahaan mereka. Terima kasih telah menonton!